Mari makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam buat semua kawan-kawan ku dimanapun berada Jadi hari ini saya akan membuat makanan berbahan dasar dari tape singkong Ya hari ini saya akan membuat churros tape singkong Rasanya sangat enak banget ya Jadi ini gak ada di tempat lain kecuali bikin sendiri Oke step pertama disini saya sudah siapkan ini ada tape ya Ini tape singkong yang sudah saya ambil yang halusnya aja Ya nanti kita haluskan seperti ini aja pakai sendok garpuh Nih tapenya sudah dibuang ya urat-uratnya ataupun jarotnya Ini seberat 100 gram Ya saya siapkan 100 gram karena bikinnya gak terlalu banyak Kalau tapenya sudah ready sekarang kita kesampingkan dulu Kita siapkan bahan lainnya Siapkan teflon ataupun wajan Kita isi dengan air seberat atau sebanyak 200 mili Setara dengan 1 gelas Masukkan 2 sendok makan gula pasir Dan 50 gram margarin Boleh pakai mentega Mentega juga ya 50 gram Lalu semua bahan ini kita panaskan sampai mendidih Tapi sebelum dipanaskan kita siapkan Ini ada 150 gram tepung terigu Ya Ini kita siapkan Nanti langsung kita pakai setelah airnya mendidih Sekarang kita panaskan air dan margarinnya Polumen api sedang Kita masak sampai air mendidih Dan margarinnya larut Oke kalau margarinnya sudah larut Dan ini sudah sangat mendidih ya Sekarang apinya kita kecilkan sekecil mungkin Ini api sudah kecil banget ya Jadi sekarang kita masukkan Tepung terigu yang tadi kita siapkan Yang seberat 150 gram Lalu kita aduk cepat Ya sampai tercampur Dan larut dengan air Kita aduk ya Sampai tepungnya Mengental Dan kalis lah Oke kalau sudah kalis seperti ini adonannya Sekarang kita angkat Kita tuang ke dalam Mangkuk ataupun baskom Kita aduk bentar ya Langsung aja sekarang kita Masukkan atau kita tambahkan Dua butir telur ayam Langsung kita aduk Semua bahan ini Ya sampai tercampur Telurnya Oke kalau adonannya Sudah kental seperti ini ya Berarti telurnya sudah Tercampur Sekarang kita tambahkan Setengah sendok teh Baking powder Dan tapenya kita masukkan ya Ini tapenya sudah halus Sudah saya bejek-bejek Seperti ini Kita masukkan semua Lalu kita aduk Sampai merata Diaduk sampai kalis ya Sampai benar-benar dalit Dan ini sudah pulen banget Adonannya tuh Tadi masih lengket-lengket Ini tidak lengket lagi Kalau adonan sudah oke Seperti ini Langsung kita masukkan Kedalam plastik Kerucut Atau plastik segitiga Oke ini adonannya Jadi dua plastik kerucut ya Ini sudah ready Sekarang kita siapkan Sepulit ya Ini adalah Sepulit kue semprit Untuk ukurannya bebas Saya memakai bunga-bunga Yang seperti ini Kita masukkan ke dalam Plastik Kerucut Lalu salah satu adonan Curusnya kita gunting Nah nanti hasil seperti ini ya Ini sudah ready Sekarang kita siapkan Minyak panas Di sini saya sudah panaskan Minyak di atas wajan Ya Untuk wajan modelnya Atau bentuknya bebas Seperti apa saja boleh Langsung saja Kalau sudah panas Minyaknya Kita goreng Kita balik pelan ya Kalau sudah agak ini Kita goreng sampai berwarna Kecoklatan ya Oke ini curus tapenya Sudah matang ya Sudah berwarna kecoklatan Langsung saja Sekarang kita angkat Oke kita tiriskan dulu Kita dinginkan Kita lanjut Sisanya Goreng ya Kalau yang ada yang belum Digoreng Ini dia Curus tapenya Sudah matang ya Sudah saya goreng semua Alhamdulillah Hasilnya di satu piring Full Di sini saya akan tambahkan ya Topping sedikit Taburan Gula halus Ya sebenarnya Atau gula tepung Ini opsional Nggak kasih taburan juga Nggak apa-apa Ini udah sangat enak Tapi di sini saya akan tambahkan Gula halus atasnya Oke langsung saja Sekarang kita icip Si curus tapenya Seperti apa rasanya Saya ambil satu Mari makan Hmm Wow Enak juga Sangat enak Bener-bener enak Ini luarnya garingnya Dalamnya masih lembut-lembut Seperti ini Manisnya juga pas Ini sangat cocok Dengan diminum Atau dimakan Dengan teh Ataupun kopi Pokoknya suara rasa Sangat rekomendasi Tidak mengecewakan Ini terbuat dari Campuran tape Tapi rasanya Sangat ajib Oke kawan Untuk video curus tapenya Sampai sini dulu Pastinya saya akan mikir lagi Video-video lain yang lebih menarik lagi Oke Thank you Bye-bye dan Ciao